Intro Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel saya Yarno Supriyadi channel tempat belajar powerpoint dan berbagi template powerpoint secara gratis ikuti terus channel saya untuk mendapatkan update-update template dari saya yang sangat keren dan silahkan nanti download gratis ya jangan lupa subscribe dan tonton video saya yang lainnya karena saya sudah banyak menyediakan template secara gratis di channel saya ini ya kali ini saya akan membuatkan sesuai dengan permintaan teman-teman untuk membuat presentasi tugas akhir mahasiswa ini saya sudah siapkan outline-nya mulai dari judul ya daftar isi latar belakang dan seterusnya untuk sementara nanti saya akan buatkan 12 slide ya mungkin nanti bisa dibagi juga dalam beberapa video karena saya akan membuatkan langsung dengan animasinya buat teman-teman yang sekarang sedang kuliah yang menyusun tugas akhir mungkin lagi kebingungan, kesulitan bagaimana nanti mempresentasikannya bingung membuat powerpoint yang bagus, yang menarik dan keren silahkan ikuti tutorial ini nanti saya akan kasihkan juga template-nya secara gratis linknya ada di deskripsi video ini ya tapi sebelumnya yuk kita ikuti supaya nanti adek-adek teman-teman semua bisa menggantinya dan bisa membuat presentasi tugas akhir ini secara bagus, menarik ya dosennya kita mulai saja dari halaman pertama yaitu halaman judul saya akan format background saya pilih gambar, tadi saya sudah siapkan berapa gambar ya saya akan pilih gambar yang menarik tentunya oke, seperti ini seperti ini untuk judul saya serahkan kepada teman-teman mau dikasih judul apa sesuai dengan tugas akhir masing-masing ya saya akan kasih contoh saja ini adalah hiasan judulnya kita kasih oke, saya kasih ini dulu supaya ini kelihatan kontras ya nanti teks dengan backgroundnya supaya tidak terlalu terang kita pakai set untuk penutupnya kita kasih warna gelap kemudian ya, transfer sedikit kita send to back ya seperti itu dan ini adalah judulnya nanti kita buat disini kemudian kita kasih jenis huruf yang besar saja ya supaya bagus oke misalnya seperti ini saya duplikat lagi yuk, seperti itu ya ini adalah hiasan untuk menarik perhatian saja oke kita kasih besar lagi oke, masih cukup jadi judul harus betul-betul terlihat besar ya seperti itu saya mau kasih background untuk yang di bawah ini ya yang warna utama kita warna kuning kemudian ini kita bring to front ya kedepankan ininya backgroundnya ada di belakang oke untuk judul saya rasa cukup nanti kita akan animasikan lanjut ke slide yang kedua adalah identitas mahasiswa untuk hiasannya saya akan buatkan bentuk shape seperti 4 begini kemudian nolain kita sempat ke belakang dulu kita kasih warna utama kita kemudian saya akan insert di depan sambil tekan shift kita tarik seperti ini ini untuk nanti foto mahasiswanya nolain kita kasih picture special saya pilih mahasiswanya yang ini misalnya oke kita atur ya posisinya ini supaya pas tidak gepeng seperti ini keatasnya kita tarik ya seperti itu kebawahnya kita tarik kiri kanannya kita paskan ya seperti itu kemudian ini kita ganti jenis hurufnya ya silahkan nanti diganti ya ini contoh saja seperti itu saya kecilkan sedikit kita format penggerikan ya seperti ini kita simpan disini ya seperti itu kemudian ganti warna teksnya jadi putih kita insert lagi disini silahkan masukkan nama anda disini ya nah saya kasih jenis huruf yang tebal juga kemudian kita besarkan seperti itu selebihnya saya akan kasihkan teks random saja seperti ini silahkan silahkan nanti teks ini diganti sendiri ya dengan identitas name nya terus fakultas apa silahkan ya ini untuk penting saya sudah siapkan layout seperti ini dimana teksnya dimana foto dan dimana hiasan kemudian layout seperti siapa bagaimana sehingga ada yang menyesuaikan kreatif sendiri untuk teksnya disini oke kita lanjut ke daftar isi ya kita siapkan daftar isi seperti biasa saya akan membuatkan kita bagi dua dulu halaman slide ini kita nolain ganti dengan foto isinya kemudian kita masukkan ya seperti ini kita atur ulang ya lab lainnya sehingga dia tidak ini ya fotonya tidak jepeng labnya oke cukup kemudian saya akan duplicate ini ctrl D kita isi dengan solid fill ganti dengan warna yang gelap kemudian transparansi seperti itu kita pasangkan di atasnya kita ganti ini dengan kita simpan di depan pintu front kemudian ganti warnanya dengan warna putih ya oke seperti ini seperti itu kemudian di sebelah kanan kita buat ya seperti ini kita hilangkan kasih warna kuning kita saya duplikat ya seperti ini duplikat duplikat ctrl D ctrl D ya kemudian supaya ini sama rata kiri semua kita rapihkan kita format alignment to lab dan distribusi vertikal ya sama seperti itu kita atur posisinya silahkan nanti daftar isinya diisi sendiri ya textnya sama sama ADD oke saya supaya cepat kita ganti saja silahkan diisi nanti daftar isi sesuai dengan daftar isi masing-masing masing-masing ini untuk contoh saja oke saya rasa sudah cukup kalau mau ditambahkan juga disini misalkan text boleh juga ini ide saja nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua ya Oke seperti itu terlanjut ke slide yang keempat kita akan membuat sini latar belakang penulisan tugas akhir kita ya oke seperti biasa saya akan membuat hiasannya kita buat hiasannya di sini saya hilangkan garisnya pakai gambar isi setnya ya kita pilih misalnya dengan gambar ini ya seperti itu kemudian saya akan insert sambil tekan shift kita buat kemudian kita ya seperti itu saya akan memasukkan wordart di dalam situ misalnya ini bab 01 ya latar belakang kita ganti hurufnya yang tebal Oke besarkan hurufnya seperti ini kita ganti warna putih Oke ini kita ganti jenis hurufnya yang tebal saya harusnya cukup sebesar ini kemudian silahkan adek-adek masukkan teksnya yang melatar belakangnya penulisan tugas akhir ini ya saya pakai teks random saja ya seperti ini mungkin saya ganti jenis hurufnya yang terlalu besar kemudian ganti colornya yang agak abu-abu ya seperti ini oke seperti itu ya jadi adek-adek saya buatkan layoutnya secara menarik tinggal nanti kreatif sendiri menyusun teksnya ya kita lanjut ke slide berikutnya itu tentang batasan penelitian saya akan menggunakan format backgroundnya dulu pakai picture kita pilih picture nya yang mana mungkin ya bisa pakai yang ini ya seperti itu kemudian saya akan membuat hiasan seperti biasa ya set bentuk kontak saja kita buat seperti ini oke kita atur posisinya silahkan garisnya kembali ke warna pokok kita ya ini saya akan kewarisan dulu seperti itu kita ini simpan di depan kemudian ganti jenis hurufnya kemudian ganti jenis hurufnya kemudian size nya dan color nya kita kurangi ya seperti itu kita coba pakai warna putih ini juga warna putih oke seperti itu kita lanjut ke slide yang keenam yaitu metode penelitian oke kita buat dulu hiasan ya saya tekan ya ini segi empat kita silahkan garisnya sewarna kuning send to back saya akan geser dulu ini text nya kemudian kita buat lagi di atasnya sambil tekan shift ya seperti ini sambil tekan shift kita kecilkan oke delankan garisnya pilih gambar kemudian kita cari gambarnya ya misalnya gambar yang ini ya seperti itu oke tinggal judulnya kita simpan disini ganti jenis hurufnya yang besar ya oke seperti itu lanjut kita insert text kemudian masukkan text nya disini saya pakai random text saja oke seperti biasa saya akan ganti jenis hurufnya kita kecilkan kita kurangi warnanya oke seperti ini ya nanti di ade-ade silahkan tinggal diganti text nya saja untuk gambar tinggal ganti gambarnya saya sudah buatkan layout ya template nya seperti itu oke kita sampai 6 slide dulu nanti di video berikutnya saya akan lanjutkan sampai ke slide 7 sampai ke 12 karena sekarang kita harus membuat animasinya dulu kita akan animasikan supaya ini menarik ya ade-ade teman-teman semua yuk kita ke menu animation kemudian animation pane yang pertama saya akan membuat animasi ini yaitu saya akan memasukkan dengan basic jump ya seperti itu start start on click durasi 0,1 detik ya seperti itu oke kemudian ini saya akan animasikan kita buat dia fly in dari kiri ya oke seperti itu kemudian kemudian start nya after previews durasi nya kita naikkan ke 0,75 kemudian effect option saya akan smooth di end ya seperti itu habiskan saja oke seperti itu nah ini ada dua ya teman-teman perhatikan kita akan menganimasikan text dan background nya yang warna kuning ini bersamaan jadi yang text dulu kita buat fly in dari kiri yang dari kanan ke kiri ya seperti itu start nya after previews terus durasi 1 detik juga kita smooth in ya effect nya smooth di end ya seperti itu kemudian saya pilih yang background nya kita apply in ini dari kiri ya ini start nya with previews sama-sama dengan text nya durasi nya kita naikkan ke satu detik kemudian effect option nya kita smooth end ya oke jadi dia akan bersama-sama kita lihat muncul oke ya seperti itu ya simple sekali ya oke sekarang saya akan menghilangkan atau exit ya ada yang masih ini kita buat tambah jadi kalau untuk exit kita harus dari tombol add animation ini kita pilih exit ya fly out ya ini fly out nya tadi datang dari kanan kita fly out nya kembali ke kanan saja seperti itu ini after previews lainnya setelah itu kemudian kita kasih jeda ya kasih delay jadi biarkan ini diam dulu baru dia nanti keluar ya kira satu detik durasi nya kita kasih satu detik juga effect option nya kita smooth start ya jadi pelan pada saat start ya seperti itu ke kanan kemudian yang kedua saya kasih exit juga yang background nya apply out kita ke kiri ya asalnya dari kiri start nya with previews satu detik kemudian efek nya smooth start ya jadi dia akan sama-sama kita coba lihat ya sama-sama dengan text nya hilang menghilang iya seperti itu yang ini juga saya kasih efek menghilang kita langsung saja mau exit ya kita coba pakai split ya seperti itu start nya after previews durasi nya satu detik ya seperti itu ini yang kotak kita kasih exit basic jump ya seperti itu start nya after previews dan durasi nya 0,75 kita coba ya teman-teman lihat oke masuk sudah sekarang dia akan exit ya seperti itu oke nanti tinggal dikasih transisi aja teman-teman mau transisi yang seperti apa silahkan ya lanjut di slide yang kedua slide yang kedua saya akan kasih animasi sama-sama ya antara background ini dengan foto mahasiswi nya nih ya jadi kita add animation ini apply in ya dari bawah aja kurasi 0,75 atau 1 detik ya kemudian yang ini saya kasih apply in juga tapi dari atas ya seperti itu start nya with previews 1 detik juga kita klik dua kali effect option smooth end ya seperti itu ya dan ini juga tadi kotaknya kita kasih smooth end oke jadi ini akan sama-sama berjalan ya oke lanjut dengan tulisan ini ya identitas mahasiswi ya kita kasih coba pakai expand kalau kita boleh pilih yang lain sebetulnya oke saya pakai whip seperti itu durasi 0,25 saja start nya after previous ya seperti itu kita coba ya atau terlalu cepat mungkin ya sudah kelihatan oke seperti itu lanjut dengan text ini kita kasih eee kita coba pakai apply in saja sepertinya oke apply in tapi dari kanan ya oke nah ini masih kelihatan eee saya akan buat penutup dari ini saya kasih penutup kemudian no outline kita kasih warna putih sesuai dengan background gunanya untuk apa jadi seolah-olah munculnya dari belakang eee segini nya gak kelihatan ya kita coba lihat ya ya seolah-olah muncul dari sini oke kita kembali ke animation kita startnya on click kemudian durasinya satu detik effect option seperti biasa saya akan pilih smooth di end seperti itu ya oke ini gak kelihatan munculnya kemudian yang ini kita kasih effect ya kalau ini kalau ini oke kita pakai compress aja startnya after previous kemudian saya effectnya by wood saja seperti itu seperti itu ya jadi gak sekaligus seluruhan tapi per kata ya yang dimunculkan efeknya oke lanjut kita atur ini durasinya karena panjang ya banyak kata disini saya pakai 0,25 jadi kalau satu detik panjangan ya seperti itu munculnya ya lanjut kita ke slide selanjutnya untuk daftar isi saya langsung ke textnya saja kita kasih seperti itu kemudian startnya on click durasinya satu detik ya supaya tidak terlalu cepat atau saya kasih kita pakai wipe saja seperti itu durasinya satu detik supaya tidak terlalu cepat ya oke yang ini juga subjudul di bawah ini kasih juga kita dengan wipe dari kiri ke kanan oke selanjutnya oh iya ini startnya after previous satu detik ya subjudul di bawah ini yang ini kita kasih saya akan kasih effect ini basic jump ya untuk yang icon yang kuning ini kemudian yang tulisannya nanti teman-teman pakai dengan animasi yang saya akan pakai expand mana tadi expand oke durasinya 0,5 startnya after previous jadi seperti ini jauh muncul seperti itu lanjut tinggal kita copykan saja pakai animation painter sini sekali lagi ini untuk contoh saja untuk animasi tidak ada patokan yang harus pilih yang mana nanti adek-adek silahkan kreatif sendiri tinggal pilih saja tidak usah ragu-ragu ya seperti itu saya akan contohkan tinggal copy paste copy paste animasi saja ya pakai ini animasi painter paste disini ini juga pakai animasi painter paste disini ini juga pakai animasi painter ya oke seperti itu untuk slide ini saya akan pilih seperti itu what up satu detik ya kemudian kemudian ini saya pilihkan startnya after previous dan angka satu ini saya pilih pakai basic change oke startnya after previous durasi 0,5 saja oke ya seperti itu lanjut ke text latar belakang latar belakang saya akan pilihkan ya pakai flip seperti itu start on click durasinya kita mundurkan ya jadi 0, tidak terlalu lama yang ini tulisannya silahkan dipilih saja ya seperti itu start after previous durasi 0,75 ya oke lanjut lagi kita ke slide berikutnya yang ini kita pakai jump ya lanjut ke textnya kita kasih seperti itu kita pilih dari atas coba dari atas startnya after previous durasi 0,75 saja lanjut dengan text ini kita kasih expand oke seperti itu after previous 1 detik ya kita kurangi ke 0,75 saja ya seperti itu dan satu lagi saya pakai efek basic jump tapi kita pilih jump out ya seperti itu ini saya simpen to back ini simpen to back juga nanti kita animasikan dengan fly in tapi dari kiri ya oke seperti itu startnya after previous durasinya 1 detik kemudian efek optionnya kita di smooth end ya oke ini kita copykan yang saja kebawah ya oke kemudian efek option kita pilih smooth end kemudian kita coba ya seperti itu berkata ya stop durasinya jangan terlalu lama 0,25 saja iya seperti itu supaya cepat tergantung banyaknya tag ya demikian teman-teman semua silahkan yang mau download template ini saya kasihkan secara gratis ya di deskripsi video ini saya kasih linknya untuk nanti tunggu selanjutnya saya akan buatkan slide yang ke-7 sampai ke-12 di video tutorial berikutnya jangan lupa like ya komen dan share juga subscribe supaya dapat mengikuti terus update-update dari saya supaya teman-teman juga tidak kesulitan ketika akan membuat presentasi tinggal ganti-ganti saja gak perlu pusing lagi harus memikirkan layoutnya seperti apa warnanya seperti apa dimana mau menyusun teks maupun gambarnya ya untuk gak perlu bingung lagi demikian semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih